Viral, bule kemah di pantai saat nyepi, cekcok dengan warga. Video yang memperlihatkan dua orang warga negara asing atau WNA mendirikan kemah saat hari raya nyepi di Bali viral di media sosial. Dalam video itu, sejumlah warga setempat terlihat menegur kedua WNA lantaran berada di luar rumah ketika nyepi. Akan tetapi, WNA itu tidak mengindahkan teguran warga. Akibatnya, sempat terjadi percekcokan di antara mereka. Makin banyak bule yang gak respek dengan tradisi di Bali. Nyepi kok malah kemping? Tulis warganet ini, Rabu, tanggal 23 Maret tahun 2023. Seperti diketahui, setiap hari raya nyepi, umat Hindu dan semua warga di Bali serta wisatawan di pulau tersebut tidak diperkenankan melakukan aktivitas di luar. Mereka harus berdiam di rumah untuk menyambut tahun baru saka. Tahun ini hari raya nyepi jatuh pada Rabu, tanggal 22 Maret tahun 2023. Hingga Kamis, tanggal 23 Maret tahun 2023, video tersebut telah diunggah ke beberapa media sosial. Di Twitter, video viral itu sudah ditonton hingga 3765 kali. Kronologi kejadian, Kabit Humas Polda Bali Kombes Stefanus Satek Bayu Setianto membenarkan adanya peristiwa 2 WNA yang melanggar aturan nyepi di Bali, Rabu, tanggal 22 Maret tahun 2023. Identitas 2 WNA tersebut adalah seorang laki-laki berinisial KG 40 tahun dan seorang perempuan BKW 25 tahun. Keduanya kebangsaan Polandia, ucap Bayu saat dihubungi. Kompas.com Kamis, tanggal 23 Maret tahun 2023. Kejadian bermula ketika Pecalang, petugas keamanan adat Bali, di Sukawati, Gianyar, melakukan pemantauan di Pantai Purnama, Desa Sukawati, Rabu, tanggal 22 Maret tahun 2023, pukul 9.30 Wta. Saat berkeliling, Pecalang Sukawati mendapati adanya 2 pasang WNA yang tengah berkemah di kawasan pantai tersebut. Mereka mendirikan tenda di atas Balai Bengong Pantai Purnama dengan membawa perlengkapan berkemah terang bayu. Ketika ditegur oleh Pecalang, sepasang WNA tersebut sempat bersikukuh bahwa mereka tidak mengganggu perayaan Hari Raya Nyepi. Sempat, dijelaskan oleh Pecalang bahwa Hari Raya Nyepi tidak boleh keluar rumah dan beraktifitas di luar rumah. Namun, mereka menyangkal bahwa mereka tidak mengganggu. Hanya diam di tempat tersebut menikmati pemandangan indah pantai, jelas Bayu. Pecalang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Bendesa Adat Sukawati dan Perbekel Sukawati. Diamankan Polsek Sukawati, lantaran tidak menemukan penyelesaian, Pecalang kemudian menghubungi Polsek Sukawati. Petugas kepolisian lalu mendatangi lokasi kejadian dan mengamankan sepasang WNA asal Polandia tersebut. Setelah dijelaskan di kantor secara perlahan oleh petugas, sepasang warga Polandia tersebut menyadari kesalahannya, ujar Bayu. Alasan dirikan tenda di luar saat nyepi. Kepada petugas kepolisian, kedua WNA itu mengaku mendirikan tenda di dekat pantai Purnama karena tidak memiliki tempat tinggal dan kehabisan bekal. Mereka berdua tidak memiliki tempat tinggal sehingga membangun tenda di area tersebut, tutur Bayu. Kedua WNA juga mengaku kesulitan mendapatkan akses transportasi untuk mengantarkan mereka ke Pelabuhan Padangbay. Rencananya, mereka akan menyeberang ke Nusa Tenggara Barat NTB lalu ke Australia.